Intro Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-458 pada Sabtu 27 Mei. Ada sederet peristiwa diantaranya, Iran mengungkapkan tuduhan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bahwa Teheran mempersenjatai Rusia sebagai upaya agar Barat terus mendapatkan pasokan militer. Hingga wilayah Belgorod Rusia di perbatasan Ukraina kembali diserang. Dikutip dari Kompas.com, pada Minggu 28 Mei dalam hari ke-458 ini, perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Belum ada tanda-tanda kedua negara akan mengakhiri perang untuk perdamaian. Sebagaimana diketahui, Ukraina menuduh Iran membantu persenjataan kepada Rusia. Namun tuduhan itu dibantah oleh Iran. Pemerintah Iran membeberkan tuduhan Presiden Zelensky tersebut ada maksud dibaliknya, yakni agar Ukraina mendapatkan kucuran bantuan secara militer dan finansial dari Barat. Pihak Iran juga membantah tuduhan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menyebutnya memasok Mokswa dengan drone selama perang Rusia dan Ukraina. Dalam hari ke-458 ini juga, kawasan Belgorod Rusia yang terletak di perbatasan dengan Ukraina kembali mencekam. Wilayah itu diserang kembali hingga menewaskan dua orang. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, menuturkan ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi lokasi yang terdampak tersebut di daerah Sebekino. Sebagaimana diketahui, Belgorod mengalami serangan dua hari. Serangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Rusia menggunakan pesawat dan artileri untuk memukul mundur Ukraina. Informasi sebelumnya, serangan di kawasan perbatasan tersebut akibat ulah kelompok sabotase Ukraina yang nekat menyeberang dan membuat kekacauan. Diduga, serangan ini berkaitan kalahnya Ukraina mempertahankan Bahmut yang kini telah jatuh ke tangan Rusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.